BKKBN Provinsi Bungkulung menggelar Sosialisasi Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Tahun 2019 Generasi Berencana yang bertempat di lapangan Merdeka Bintuhan Kabupaten Kaur pada Selasa, 19 Maret 2019. Acara sosialisasi ini dibuka langsung oleh Sekda Kaur Nandertmunan di MSI. Dalam sambutannya, Sekda mengingatkan kepada generasi muda agar tidak menikah di usia dini. Hal ini untuk menghindari kurang mapanya dalam berumah tangga, serta menghindari sejumlah penyakit. Sebab, sesuai ancuran pernikahan yang tepat, wanita minimal umur 21 tahun dan laki-laki minimal 25 tahun. Dikatakan Sekda, di mana cita-cita yang akan dicapai perlu perjuangan dan perlu berusaha. Perjuangan yang dimaksud, yakni para generasi muda harus belajar tekun dari jauh hari, sehingga apa yang diharapkan dapat pula tercapai. Juga ia meminta kepada generasi muda agar lebih kreatif dalam mempersiapkan masa depan dan kejarlah cita-cita setinggi mungkin. Memang apresiasi acara diselesaikan pembangunan keluarga, terutama bagi generasi muda ya, generasi berencana di Kaur. Hal ini adalah hal yang sangat positif, yang perlu dipahami dan diketahui oleh petara remaja di Kaur, terutama bagaimana membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang sejata, untuk keluarga yang langgeng kemudian hari. Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Bungkulu, Bosmar Edi Syaf SP juga menyampaikan, menurutnya menikah di usia muda dapat membuat banyak penyakit, mulai dari penyakit ekonomi hingga menyasar kesehatan dari ibu yang melahirkan. Menurutnya, untuk menghindari hal itu, tentu para kaum muda perlu menyiapkan diri dan menyebukkan diri dengan berbagai kegiatan. Jangan sampai nanti terpengaruh dengan lingkungan dan berakibat dengan yang bersangkutan. Dalam kegiatan itu, selain dihadiri sejumlah kalangan pelajar dari berbagai sekolah, juga hadir anggota DPR RI Dapil Bungkulu, Haji Elfahar Tati Murman SIPMM, serta Kepala OPD terkait di Kabupaten Kaur. Kita mengguna generasi muda, masuk kita ke sekolah-sekolah dan pekerjaan tinggi, dan di situ yang kita lakukan adalah dalam rangka mempersiapkan diri semudah, mungkin dalam penundaan usia perkawinan. Jadi akhirnya matang dulu, kita hanyikan 21 perempuan 25 laki-laki. Karena pada umur itulah barangkali seorang itu siap secara fisik, siap secara mental dan siap juga secara ekonomi barangkali. Jadi akhirnya kalau itu yang terjadi nanti, generasi kita ke depan adalah generasi yang berkualitas. Airullah, Kaur, melaporkan. Terima kasih telah menonton!